Tak ingat orang tua, David Ozora akan jalani stem cell treatment. David Ozora menjalani terapi stem cell treatment untuk memulihkan ingatannya lantaran tak mengingat kedua orang tuanya. David diketahui merupakan korban penganiayaan Mario dan Disatrio. Kondisi kesehatan saat ini sudah bisa berdiri selama 20 menit. Meski sudah bisa berdiri, namun ingatannya belum pulih 100%. Bahkan David dikabarkan belum bisa mengingat siapapun, termasuk kedua orang tuanya. Informasi terkini mengenai kondisi David tersebut disampaikan oleh keluarga David, yakni Alto Luger. Lantaran ingatan yang belum pulih itu, Alto mengatakan kini David akan menjalani stem cell treatment yang dijadwalkan pada minggu, tanggal 26 Maret tahun 2023. Nanti akan dilakukan stem cell treatment sesuai jadwal, ujarnya saat dihubungi, dikutip dari wartakotalife.com, minggu. Meskipun ingatan David belum pulih, Alto menyampaikan bahwa terdapat beberapa progres signifikan lainnya selama David menjalani perawatan. Yakni pandangan mata David yang sudah bisa mengikuti gerakan. Selain itu, kata Alto, respons pendengaran dari David juga mengalami perkembangan yang signifikan.